Intro Intro Dua tahun masa kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Periode 2019-2024 Wakil rakyat ini ternyata selalu berkomitmen dalam pengabdian dan dedikasi Untuk masyarakat di Tanah Toar Lumi Muut Terbukti di bawah kepimpinan Ketua Dewan Gledi Kandau 35 anggota DPRD Minahasa pada hari Sabtu 18 September Mengunjungi tujuh panti sosial untuk berbagi kasih Diawali dari panti sosial Trisna Werda dan panti asuhan Eti Tondano Para anggota Dewan menyerahkan sejumlah bahan pokok untuk kebutuhan Para lansia dan anak-anak yatim piatu Dalam kesempatan itu Ketua DPRD Gledi Kandau Menyampaikan kegiatan ini adalah bentuk rasa peduli dan empati Karena kita adalah satu keluarga Gledi mengingatkan bahwa ada 35 anggota DPRD Yang akan selalu bersama-sama mendampingi dan memberikan kontribusi Apa yang diperlukan oleh anak-anak dan ibu-ibu yang ada di panti asuhan Kemudian kita datang ke sini Kita ingin berbagi dari bagian terkecil yang ada di panti asuhan Tetapi jangan pandang besar kecilnya akan kita berikan Tapi pandanglah ini sebagai rasa peduli dan empati kami kepada bapak ibu sekalian Kalau bapak, kalau om adik oba menangis Adik-adik menangis, terang lebih menangis Karena terang adalah satu keluarga Karena terang adalah bagian dari bapak ibu sekalian Kita terharu sekali tapi Ini adalah bagian dari sebuah kepenhiburan kami kepada bapak ibu sekalian Tetap selalu berpikir bahwa kalian tidak sendiri Bahwa kalian ada-ada kami Ada ketiga-tiga anggota Dewan di sini Yang tetap selalu mendampingi Dan akan mengkontribusikan apa yang kalian perlukan Pusat dari Tondano, para anggota Dewan menuju Panti Asuhan Anak Yatim Piatu Mau Pusan Dan Panti Asuhan Lanjut Usia Masawangan di Kecamatan Temboken Terima kasih telah menonton Dari Remboken menuju Panti Sosial Asuhan Anak Milenia Languan Kali ini Ketua Gledi Kandau didampingi Wakil Ketua Stasi Runtu dan Deni Kalangi Di tempat ini pimpinan dan anggota Dewan Sempat didoakan oleh para pengurus dan anak-anak Panti Asuhan Jusai Dari Languan Jusai Dari Languan Para anggota Dewan ini menuju Tompaso Di Panti Sosial Asuhan Anak Yapikin Kegiatan ini berakhir di Kecamatan Pineleng di rumah Asu Bina Didik Duta Kasih Ialah yang murni dan yang tak berkacat dihadapan Allah Bapak kita Ialah mengunjungi yatim piatu Stop Ialah mengunjungi yatim piatu Janda-janda dalam keusahaan mereka Stop silahkan dulu Dari Kabupaten Minasa Tim Sulut Yus TV Kristian Tangkere melaporkan Janda-janda dalam keusahaan mereka Janda-janda dalam keusahaan mereka